Di dalam sebuah kamar kecil yang kotor, terdapat banyak sekali pajangan kepala binatang hasil buruan. Ketika pemilik kamar sedang di toilet, semua binatang menjadi hidup dan berbicara satu sama lainnya. Segera mereka semua terdiam saat pemilik kamar keluar dari kamar mandi. Ternyata dia adalah mantan seorang pemburu hewan liar. Meskipun dia sudah tua, namun masih tetap memiliki semangat berburu. Sebelum tidur, dia mengingat aksinya dulu saat mendapatkan semua hewan itu. Semua hasil buruannya dipajang di dinding kamarnya dijadikan sebuah koleksi. Setelah tertidur para binatang itu pun hidup kembali, ternyata mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap pemburu itu. Malam ini mereka merencanakan balas dendam terhadap apa yang dilakukan pemburu itu terhadap mereka. Gajah sebagai pemimpin membagi tugas kepada teman-temannya agar berhasil dalam menjalankan misinya. Yang dilakukan pertama si gajah mengambil senapan yang berada di bawahnya dengan menggunakan belalainya. Namun sayang terjatuh dan mengenai kepala si pemburu. Untungnya dia tidak terbangun hanya membuatnya menginggau saja. Jatuhnya senapan tidak terlalu jauh jadi bisa diambil lagi dengan belalainya. Dengan hati-hati diangkat senapan itu perlahan. Akhirnya kali ini bisa berhasil. Kini giliran tugas si sapi untuk memegangnya. Dengan keras senapan itu dimasukkan ke dalam mulut sapi dan diarahkan ujung senapan ke kepala pemburu dengan arahan si babi. Setelah posisi tepat giliran si katak diminta menjulurkan lidahnya untuk menarik pelatuknya. Namun si katak ini tidak bisa mengendalikan lidahnya dengan baik. Juluran lidah pertama malah mengenai mata tikus. Kemudian meleset lagi terkena mata gajah. Tembakan ketiganya juga mengenai mata sapi sehingga membuat senapan itu terlepas. Tapi untung bisa segera ditangkap dengan lidah si katak dan sesuai rencana. Saat ditarik pelatuknya karena senapan goyang akhirnya tembakan malah mengenai si bebek. Suara letusan itu sampai membuat pemburu kaget dan untungnya dia hanya menginggau saja. Peluru satu-satunya hilang dan misi gagal sehingga aksi balas dendam sudah tidak ada harapan lagi. Namun akibat getaran senjata dan gerakan kaget pemburu tadi tiba-tiba membuat si gajah jatuh tepat mengenai kepala si pemburu. Berkat beban kepala si gajah yang luar biasa berat, akhirnya membuat si pemburu tak bisa bergerak dan dendam pun berhasil terbalaskan.